Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara mengganti sepul toa ini nah kali ini saya akan buatkan tutorialnya agar kalian tidak apa perlu repot-repot ya bawain toa ke tempat servis cukup teman-teman ganti saja sendiri ini kita servis toa yang besar modelnya nih 25 watt kompensi 16 Ohm jadi ini sering digunakan pada masjid ya ini kita dapat servisan dari daerah jauh sih dari rumah sih jadi sebenarnya saya kalau harus datang jauh-jauh menggantikan sepul toa sebetul sepertinya cukup repotan ya karena servisnya banyak jadi ini saya akan bagikan tutorialnya jadi nanti kalau ada kerusakan kedepannya silahkan teman-teman ikuti saja tutorialnya Bagaimana cara mengganti di sepul toa ini dengan baik dan benar dan kita harapkan agar sepulnya juga awet ya oke teman-teman jadi model toanya ini nih Anda tertra di sini model kelihatan modelnya Z H 50 25 BC ya untuk jenis model model maksudnya model toa yang seperti ini biasanya menggunakan sepul toa dengan model seperti ini bisa masuk ya kalau nanti teman-teman enggak ada cari yang serinya seperti ini modelnya sepul tuanya teman-teman beli saja yang seperti ini teman-teman model Z G di garis 30 D garis B ini sama ya schoolnya untuk model yang ini tadi jadi jangan harus memaksakan harus sama ya modelnya ini juga bisa nah seperti itu jadi untuk mengetahui sepul kabel toa ini masih bagus atau tidak teman-teman bisa ikutin cara berikut ini pertama teman-teman beli saja baterai A2 ya yang besar ya ini untuk sering dipakai untuk jam dinding seperti itu nah cukup teman-teman ambil kabel toanya ini seperti ini lalu tempelkan kedua kabelnya ini di ujung positif dan negatif baterai jadi seperti ini kalau toanya masih bagus maka akan terdengar suara kemersek nah kersek-kersek di toanya seperti ini nah ini menandakan toanya itu enggak nyala lagi atau sepulnya putus ya atau mungkin terbakar karena enggak ada suara kemersek di toanya berikutnya satu lagi jadi ini ini adalah cara efesien ya jadi enggak harus beli multitester ya untuk mengetesnya karena multitester harganya juga lumayan minimal 70an ribu jadi kalau hanya bisa diwakili dengan baterai ini kan sudah lumayan untuk mendeteksinya Oke ini tidak ada suara kemersek jadi kalau sudah seperti ini sepulnya setelahnya kemungkinan besar putus atau terbakar nah kita akan buka satu persatu ya dari sini dulu ya setelahnya kemungkinan besar selamat menikmati 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 aja enggak perlu pakai soldier ya karena ini kena ada nah ini ada cepetnya ngopak seperti misalnya nah nah seperti itu lalu pasang kembali tepatkan lubangnya nah pasang kembali corongnya ini sebentar kita pasangkan ya at 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 nah jadi setelah kita pasang sepulnya tadi saatnya kita akan tes apakah pemasangan kita berhasil atau tidak ya tentunya berhasil karena sangat mudah sebenarnya memasang sepulntwa ini teman-teman nah kita kembali gunakan baterai 1,5V ini model A2 ya tempelkan saja kabelnya satu itu di negatif dan satu lagi di positif posisinya terbalik juga tidak masalah ya seperti ini nah sudah keluar suara ya kerasa 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 dibalik juga tidak masalah seperti ini nah oke jadi pemasangan sepulntwa kita sudah berhasil semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya jadi tidak perlu lagi repot-repot harus bawa ke tukang servisnya apalagi kalau tukang servisnya jauh tentu akan repot bawa seperti ini ya nah jadi tutorial ini saya peruntukan buat khusus lagi buat anggota atau pengurusan BKM mesjid yang sering pakai toa ya sebagai pengeras suaranya jadi dengan ada yang tutorial ini semoga saja teman-teman semuanya terbantu dan aman maaf jika ada kekurangan bila hitafiq walidah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya oke selamat menikmati